Halo baik lagi jadi di video kali ini aku kasih tutorial Bos Escanor untuk masuk top range 100 ya ini punya kuni belum di super awakin tapi udah monsternya minta ampun untuk ekipnya untuk disini pakai apa jangan-jangan dipasang ekipnya supaya dia bisa mati dulu siapa namanya sih siapa nih namanya RDM jadi jangan dipasang ekip sebelah kanannya supaya si Escanor tuh nyerang si red milio red miliodas jadi itu intinya ya untuk yang lain pinjem-pinjem ekip aja nih ada Hero R nya nih untuk Hero R nya tadi itu dia gunanya untuk nge-boost si Elizabeth seolah-olah kan pasif Hero R itu kan kalau misalnya dia diserang dia kena apa musuh karena reflect gitu kan jadi cara gameplaynya di Pes pertama ini kita kalau bisa ya kalau bisa di distankan si Escanor yang misalnya dapat kartu bagus sorry ya di sini agak ngelak soalnya HP kentang jadi kita stun dulu kalau ini bosnya bisa di stun ya jadi nanti kenapa enggak dipasang ekip si RDM nya supaya si Escanor nyerang si milik apa Melodos yang jangan sampai dia nyerang Melaskul atau si ini si Alice got the sini jadi sini kita spam ulti soalnya nih nanti dia kalau misalnya udah siap ulti dengar si cruel jadi dari berapa Kalian kuapai kalau misalnya kalian udah ada ekip Meliodas Meli levy kalian taruh di RDM yang enggak ada superawakennya dia akan mati warna cruel san pokoknya di P1 ini jangan sampai pasifnya Melaskul atau aktif ya jadi biarkan aja pasifnya Elizabeth dan bunuh ini 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 yang di ulti pas pula ini dapat dapat bagus jadi di pes Hai nanya lagi ngebas dia enggak jebret kan mati 700 sekatuh an makanya jadi jangan dipakai ekipnya cruel san akan mati oke di sini kayaknya tadi ya kita harus pemultinya si RDM dulu ini jadi bagus dapat bagus Hai dapat selnya Elizabeth jadi di 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 PS2 itu kita pakai sila supaya jangan sampai eskanornya tembus silsi Elisabeth nya Oke disini kita spam ultinya jadi tadi itu tuh jangan dipasang ya Equip kanannya ya mau supaya si eskanor itu nyerangnya sih si bocil kematian ini jebret 249k pakai atk def aja kan duluan kalau misalnya kalian udah veteran gitu emily levy pasti atk defan jarang yang pakai atk critical damage tunggu mid game gitu pakai itu pakai critical damage kan duluan mana ngerti pakai atk def aja dulu kan jadi PS2 ini semua bergantung pada Elisabeth Elisabeth inilah apa reflectnya makanya di pasifnya itu pakai Hero R itu supaya pasifnya nyala dan pasifnya ngasih reflect ke eskanor Oke disini kita kasih apa kasih selnya si Elisabeth sama buang skill Elisabeth ya pokoknya jangan sampai tembus nih apanya selnya si Elisabeth Oke si janggot Pak tua janggot yang di PHP Merlin Hai hmm so soan George And Ikea ya hmm so kuat hai aduh sorry ngelagi Sorry 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 So keras nah itu kan kena dia pasif R nya sih si siapa R itu namanya ya kok nggak Tembus Hai jangan sok keras deh skanor Hai langsung kita gunakan ciat di sini tengok-tengok menggunakan makanya tadi di face pertama itu ngopoli silnya supaya sampai hilang dulu di buff di buff nggak bisa ultimate nya dua turn jadi dua kan kalian harus bertahan ya dengan silnya makanya tadi beruntung pula dengan dapat lagi kan Oke dia lagi George bisa ditumpuk apa start dasarnya gila-gila hai oke Oh itu tututu itu dia itu dia bahaya itu lah Hai Oke disini ulti di sini ini ulti esam itu tiga perenam ya dan disini kita bergantung pada apa namanya Hai pada yang maaf pada RNG ya Hai leh bergantung pada RNG kalau misalnya bagus nih skor tinggi nih ini enggak full-s kalau masalahnya bisa bertahan gitu apalagi misalnya full superawaken kurasa ya kurasa jebret dah inalillahi bisa lebih tinggi skornya ya di sini bapak skornya 6200 untuk free to player Oke ya ada semua ya